Baik, langsung Hakim bacakan pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mau bertanya Tadi sudah dibahas mengenai peran Seorang wanita muslimah Dan lebih banyak dibahas Mengenai seseorang yang sudah Berumah tangga atau sudah memiliki pasangan Bagaimana Seorang wanita muslimah Yang belum menikah Atau yang masih Belum memiliki pasangan Untuk bisa mengambil peran di masyarakat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Secara umum kita harus Mengatasi terlebih dahulu Kapan kita ini mulai berkipal Di dalam masyarakat Jadi urutannya kan Kita persiapan dulu Artinya belajar Belajar-belajar mempersiapkan diri Supaya nanti jika sudah Waktunya punya peran Maka dia bisa berperan Jadi mempersiapkan diri dulu Makanya seorang perempuan Yang belum waktunya berperan Misalnya dia masih Masa-masa belajar Masa-masa belajar Masa-masa belajar Masa-masa langsung berperan kan gak mungkin Kan berperan itu kalau sudah Dia punya bekal Kalau dia gak punya bekal Mau berperan dengan apa Kan berperan Ima dengan Ilmanya Atau berperan dengan Kepandainya Berperan dengan Keahliannya Atau dengan apa yang Kan harus ada modal dulu dong Nah kalau dia belum punya modal Maka gak bisa dia memberikan Apa yang ingin dia berikan Ya kan Seseorang yang gak punya sesuatu Gak mungkin bisa memberikan Jadi harus dulu Modal dulu Kulakan dulu Nah artinya Kalau misalnya Perempuan tersebut Perempuan yang masih di Masa-masa Menimba ilmu Masa belajar Maka tugasnya dia adalah Jangan bertandu Tapi belajar dulu yang benar Belajar dulu Bekali diri dengan Kepandain-kepandain yang banyak Keahlian-keahliannya Dan kamu condongnya Kepandainya Apa misalnya Misalnya saya condongnya Kepada ini Misalnya saya condong kepada tulisan Saya nanti ingin berkipra Sudah belajar Bagaimana caranya Punya tulisan yang bagus Yang menarik Yang bisa menggugah Banyak orang Yang bisa membuat orang Kembali kepada jalan Allah Misalnya Terus belajar Saya pengen berperan Nanti berkipra Dengan usaha saya Misalnya Dengan harta Ya sudah Bagaimana caranya Ilmu berkipra Tapi nanti Bisnis dibarengi Dengan syariatnya Sebagai pengusaha Yang kenal Hak-haknya Kewajiban-kewajiban Zakatnya Misalnya Tidak pelit Bisa berdermat Dan lain sebagainya Ya jadi Tinggal dilihat Apa sekarang Antum ada di masa yang mana Di marhala yang mana Kalau jenjang Masih jenjang pendidikan Maka Waktunya adalah Terus berbekal dulu Yang banyak Berbekal dengan Pertahuan Ya supaya nanti Ketika sudah waktunya Antum punya bekal yang cukup Untuk bisa Memberikan manfaat Kepada Pada masyarakat Kalau misalnya Disambil Boleh enggak Misalnya disambil Saya ya silahkan disambil Tapi Kalau misalnya Bagi seorang pelajar Yang masih di masa-masa Tak belajar Yang paling Bagus adalah Nyambil khidmah Jadi khidmah dulu Kepada guru Khidmah Kepada orang Orang tua Jika misalnya Di rumah Enggak usah dulu Jauh-jauh Berkhidmah Kepada masyarakat Enggak Khidmah dulu Di dalam Yang sering Bu saya sampaikan Tujuan Dari ini adalah Khidmah guru Supaya nanti Bisa berkhidmah Kepada masyarakat Kepada umat Yang dia Enggak biasa Khidmah kepada guru Bagaimana Guru Bagaimana umat Dia biasa Males-malesan Biasa Enggak-enggak kaki Maunya dilayani Gimana pengen Dia di Dalam umat Ya kan Ketika dia nanti Menjadi seorang pemimpin Yang justru seorang pemimpin Dikatakan Pemimpin yang sebuah Sebuah tukang Adalah justru Pelayannya mereka Ya maka Dibiasakan Kalau pengen nyambil Nyambil Untuk nanti praktek Kalau sudah waktunya Bisa Di masyarakat Bisa berkhidmah Makanya khidmah dulu Kepada guru Jadi nyambil Nyambil khidmah kepada guru dulu Khidmah kepada guru Khidmah kepada orang tua Sambil belajar Nanti insya Allah Kalau sudah waktunya Nantipun ada waktunya Dan tentunya Nunggu perintah dari guru Petunjuk dari guru Kalau kata guru Sudah kamu nak Sana pulang Kamu ngajar Nanti kamu berkiprah Di masyarakat Sana pulang Nah nanti sudah waktunya Insya Allah berkah Kalau sudah sesuai dengan Tertunjuk dari guru Dan jangan mendahului guru Saya sudah lah Pengen pulang Merasa saya sudah Hafalan banyak Sudah hafal Quran Saya sudah begini Sudahlah pulang aja Bismillah Tanpa izin guru Enggak akan barokah Enggak akan manfaat ilmunya Ya makanya belajar Kemudian khidmah Kemudian nunggu restu Dan rido Dari sang guru Biar ketika berkiprah Di masyarakat Betul-betul bisa memberikan Manfaat yang banyak Kepada umat nabi Sallallahu alaihi wasallam Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Atas Jawabannya Semoga bisa dipahami Dengan baik oleh Sahabat kita yang bertanya Terima kasih telah menonton